Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel tria tenor semoga teman-teman tria tenor semuanya diberikan kesehatan panjang umur dan dilancarkan resekinya reseki yang berlimpah dan berkah tentunya dan selalu dalam lindungan Tuhan ya Maha Esa amin amin ya robbal alamin dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel tria tenor saya ucapkan banyak terima kasih dan bagi yang belum subscribe tolong bantu subscribe nya dan aktifkan loncengnya supaya dapat melihat video terbaru dari channel tria tenor dan tanpa berlama-lama lagi pada kesempatan kali ini saya akan membahas beton yang disukai oleh kodam bolosewu boleh percaya dan boleh tidak percaya bahwa ada lima beton yang paling disukai oleh kodam bolosewu yang dipercaya sebagai kodam yang memiliki tingkat kesaktian paling tinggi menurut primbon jawa berdasarkan ilmu titen para leluhur jawa apakah beton anda termasuk yang disukai kodam bolosewu simak ulasan berikut ini sampai selesai supaya lebih jelas menurut primbon jawa beton merupakan perhitungan hari lahir seseorang pada penanggalan jawa beton juga dipercaya dapat untuk meramal karakter rezeki dan jodoh seseorang dan hal penting lainnya seperti contoh kodam pendamping kodam adalah makhluk gaib roh dan jin yang memiliki sifat baik untuk menjaga dan melindungi seseorang dari bahaya kodam sendiri memiliki jenis dan kekuatan yang berbeda-beda dan kodam bolosewu terkenal dengan kekuatan dan kesaktian yang sangat tinggi energi yang dipancarkan oleh kodam bolosewu akan bekerja dengan sendirinya dalam menjaga dan melindungi pemiliknya dalam keadaan yang darurat namun kodam bolosewu ini tidak sembarangan mengikuti seseorang hanya pemilik beton tertentu saja yang bisa diikuti oleh kodam bolosewu tersebut berikut ini ulasannya kelima beton yang disukai oleh kodam bolosewu diantaranya sebagai berikut yang pertama beton selasawage seorang pria maupun wanita yang lahir pada beton selasawage memiliki jumlah neptu tujuh yang berasal dari hari selasa dengan neptu tiga dan pasaran wage dengan neptu empat orang dengan beton selasawage orang dengan beton selasawage semenjak dalam kandungan sang ibu berada pada naungan Dewa Batara Kamajaya sehingga orang ini dipengaruhi oleh sifat Dewa Batara Kamajaya pada umumnya pemilik beton selasawage memiliki wajah yang rupawan serta tidak mudah tergoda karena memiliki benteng spiritual bawaan lahir yang kuat mereka juga penuh dengan cinta kasih sehingga senang berderma sikap dan perbuatannya selalu menyenangkan hati orang lain dan memiliki tanggung jawab yang besar dengan kewajibannya sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dengan jumlah neptu tujuh beton ini masuk dalam kategori pandi tokang lelaku yang artinya orang-orang ini senang berpergian untuk menyebarkan kebaikan dan welas asih kepada semua makhluk beton selasawage ini dibawah elemen api yang artinya memiliki jiwa pemimpin yang tinggi karismatik dan disegani oleh orang lain selain itu orang selasawage mudah bergaul dan percaya diri yang tinggi dan memiliki mental baja dan orang selasawage berelemen air yang artinya bisa mengendalikan nafsu dan kehadirannya bisa menyejukkan hati orang lain pintar berfikir untuk melakukan strategi dan merencanakan suatu hal karena dari hal itu semua maka orang dengan beton selasawage ini sangat disukai oleh kodam bolosewuk menurut peringgung jawa yang kedua beton kamispon orang dengan beton kamispon baik itu pria maupun wanita memiliki jumlah nektu lima belas yang berasal dari hari kamis dengan nektu delapan dan pasaran pon dengan nektu tujuh seorang dengan beton kamispon ini sejak dalam kandungan dinaungi oleh Dewa Batara Indra sehingga sifatnya seperti Dewa Batara Indra orang kamispon ini memiliki budi pekerti yang luhur dan berwibawa selain itu kamispon ini baik tutur katanya hemat teliti serta tertip dalam pekerjaan dengan nektu lima belas ini kamispon berada di bawah watak lakuni geni yang artinya wataknya tegas dan keras karismanya mampu menaklukkan orang kehadirannya yang mampu membangkitkan jiwa semangat orang lain seperti sifat api orang kamispon ini menyingkirkan dan memerangi kegelapan dengan watak lakuni geni terkesan emosional namun mampu mengayomi dan melindungi orang lain dan dengan elemen angin orang kamispon ini cenderung aktif bergerak layaknya seperti angin mereka juga pekerja keras pantang menyerah dan memiliki kreativitas yang tinggi bertanggung jawab dengan pekerjaan dan keluarganya kebanyakan hari kamis menjadi tulang punggung keluarga sedangkan pasaran pon adalah cakra langit dengan elemen logam dari elemen ini orang pasaran pon memiliki jiwa pemimpin tinggi dan disiplin sejak dirinya masih kecil karena dari hal itu semua maka orang dengan meton kamispon ini sangat disukai oleh kodam bolo sewu menurut primbon jawa yang ketiga weton rabu kliwon seseorang yang lahir pada hari rabu kliwon baik itu pria ataupun wanita ini memiliki jumlah neptu lima belas yang berasal dari hari rabu dengan neptu tujuh dan pasaran kliwon delapan mereka berada dalam naungan dewa bataraka majaya orang rabu kliwon cenderung selalu ingat pada sang pencipta dan selalu berpegang teguh pada prinsip prinsip kebaikan mereka selalu ikhlas dan senang bersedekat orang rabu kliwon berada dalam naungan lakune geni sifatnya panas dalam arti yang positif panas dalam melihat ketidakadilan orang rabu kliwon juga berelemen daun sifatnya dermawan penuh kasih empati dan mudah jatuh cinta mereka juga memiliki sifat pendiam kalem tenang dan berwibawa ramah dan pasaran kliwon memiliki sifat kepemimpinan optimis cinta kasih dan ilmu karena itulah yang membuat pasaran kliwon menjadi istimewa sifat utama dari orang meton rabu kliwon yang menarik kodam bolosewu adalah mempunyai sifat yang lemah lembut meskipun terkadang kelembutan itu akan dimanfaatkan oleh orang lain yang keempat weton jumat pahing orang dengan weton jumat pahing baik itu pria ataupun wanita memiliki jumlah neptu 15 yang berasal dari hari jumat dengan neptu 6 dan pasaran pahing dengan neptu 9 orang jumat pahing berada dalam naungan dewa batara kamajaya sehingga sifatnya menggambarkan sifat dewa batara kamajaya mereka memiliki hati yang kuat tahan godaan orang jumat pahing sangat mempesona sehingga banyak kawan dan tidak suka menganggur dengan neptu 15 ini berada pada watak lakune geni yang artinya menerangi dan memberi kehidupan weton ini akan menentang segala sesuatu yang dianggap tidak benar sifat ini sering membawa mereka ke dalam masalah hari jumat adalah berelemen air yang artinya tenang menyejukkan tapi bisa menghanyutkan hal ini berkebalikan dengan watak lakune geni dan apabila seorang meton jumat pahing ini mampu menyeimbangkan kedua elemen tersebut maka kodam bolosew sudah pasti akan menyukai dan mengikutinya yang kelima meton sabtu legi seseorang dengan meton sabtu legi baik itu pria atau wanita memiliki jumlah neptu empat belas yang berasal dari hari sabtu dengan neptu sembilan dan pasaran legi dengan neptu lima orang sabtu legi berada dalam naungan dewa batara gana ganesa wataknya adalah pekerja keras tidak mau menganggur lancar sekinya serta mampu ikhlas berkorban tanpa pamrih meton dengan jumlah neptu empat belas ini berada di bawah watak lakunebulan yang artinya meton ini mempunyai sifat mudah disukai orang lain karena mereka adalah pendengar dan pemberi saran orang lain orang lahir hari sabtu itu berelemen tanah yang artinya mereka memiliki pengetahuan yang luas dan cenderung suka bepergian mereka ingin menemukan jati dirinya memiliki jiwa petualang belas kasih dan tidak mudah menyerah sedangkan pasaran legi mempunyai elemen kayu mereka mampu membuat dirinya sendiri dapat mewujudkan impiannya yang belum tercapai orang dengan pasaran legi bisa mempelajari banyak ilmu dan suka mengajarkannya kepada orang lain di sekitarnya mereka juga sangat optimis dalam melakukan sesuatu hal karena dari hal ini semua maka kodam bolosewu akan menyukai weton sabtu legi ini demikian tadi penjelasan singkat tentang 5 weton yang disukai oleh kodam bolosewu menurut primbon jawab dan perlu anda ingat semua ulasan ulasan di atas tadi hanya bersifat ramalan atau prediksi yang tidak 100% benar boleh anda percaya dan boleh tidak percaya semua kita serahkan hanya kepada Tuhan semoga ulasan tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua kalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih telah menyaksikan channel triatenof bantu subscribe-nya dan aktifkan loncengnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!